Halo semuanya, kami dari Kelompok Tugas Adir dengan judul perancangan sistem instalasi dan iluminasi pada pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Sampai Tarunan. Perkenalkan, nama saya Lufi Fajir Purnomo dengan NIF 210601-2014-0177 dari konsentrasi teknikal listrik dengan subjudul perancangan instalasi pada pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Sampai Tarunan. Perkenalkan, nama saya Eric Setulah Berjur dengan NIF 2106-02014-015 dari konsentrasi teknikal listrik dengan subjudul perancangan sistem pencahayaan buatan pada pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Sampai Tarunan. Baik, untuk subjudul bagian perancangan sistem pencahayaan buatan pada Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Sampai Tarunan, di sini saya akan mengambil contoh untuk pembangunan Gedung STT Sampai Tarunan pada lantai 3. Di sini ada gambar denah 3D dari Gedung STT Sampai Tarunan yang telah dilancang dengan menggunakan software Dialux FO 10.1. Lalu, untuk mengetahui hasil dari perancangan sistem pencahayaan buatan, kita dapat mengklik Intair Project All Light Scenes. Baik, setelah kita klik Intair Project All Light Scenes, di sini dapat dilihat hasil dari sistem pencahayaan buatan dirancang pada lantai 3 Gedung STT Sampai Tarunan. Di sini, di sebelah kanan ada hasil dari setiap ruangan, berapa besar luks yang dihasilkan. Di sini, lambang warna hijau menandakan bahwasannya ruangan tersebut telah memenuhi standar yang dipakai. Untuk standar yang dipakai sendiri pada pembangunan gedung ini, yaitu ada SNI 6197 tahun 2020 dan juga Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 60 tahun 2022. Di sini, dari seluruh ruangannya telah memenuhi standar yang telah saya sebutkan tadi. Pada perancangan sistem telah di listrik Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Tampak Tarunan, topik yang akan dibahas adalah penentuan luas penampang, penghantar persegi atau busbar, penentuan rating arus dan kapasitas braking dari circuit breaker, serta persitungan jatuh tegangan dan persitungan kebutuhan DSR. Berikut ini merupakan gambar singgelan diagram dari Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Tampak Tarunan yang digambarkan pada aplikasi Etap 19.0.1. Untuk Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Tampak Tarunan, ini memiliki 3 SDP. Yang pertama ada SDP Zone A, terus selanjutnya ada SDP Zone B, selanjutnya ada SDP Zone C, dan juga ada PP Hydran dan juga PP Tumpai. Untuk pembagiannya, yang dimana memang SDP Zone A itu untuk gedung A yang terdiri dari 2 lantai. Selanjutnya untuk SDP Zone B, itu untuk gedung B yang terdiri dari 3 lantai. Selanjutnya, yang terakhir ada SDP Zone C, itu untuk gedung C yang dimana memiliki 3 lantai dan juga membackup untuk PP luar depan dan PP luar belakang. Selanjutnya, akan dilakukan simulasi jatuh tegangan pada aplikasi Etap 19.0.1. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari simulasi jatuh tegangan pada aplikasi Etap itu sesuai dengan standar atau di bawah 4%. Tandar yang kami gunakan adalah standar kuih. Tandar yang kami gunakan adalah standar kuih.